Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Hatsara film palsuotnya Binalilahi Aduh Hai guys Kali ini gue akan membuahkan sebuah kisah Tutorial mendapatkan gelar almarhum Jika kalian kagak kuliah atau ingin menambahkan gelar Di belakang nama kalian Eh, depan apa belakang sih? Ya, itulah Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi Mari tagaskan Kisah ini berawal dari seorang bugunal baru di film ini Yaitu Bapak ini Yang tampangnya lebih cocok jadi minion ketimbang begundal Karena Gak ada bau-bau begundalnya cuy Ya, panggil aja Bapak ini Amin Eh, bukan Amin yang itu cuy Emang Amin namanya Disana si Amin pun diberikan rekomendasi oleh customernya Akibat saking dikitnya ia berhasil menebang pohon untuk dijual Dimana idenya cukup kagak manu akal Dan mungkin ide ini ada di otak para penebang liar di hutan Wakanda Raya Disini kan banyak pohon-pohon besar Kalau Pak Amin tebang pohonnya Itu sama aja Pak Amin menyelamatkan warga Buset dah Teori dari mana ini oi Pantesan Wakanda mulai kekurangan oksigen ini nih Manusia-manusia yang otaknya mem-BGG-ST kan seperti ini Selain menyelamatkan para warga Si Amin juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar Karena hasil penebangan pohon tersebut akan dibuat meja Kursi makamah agung dan juga lemari Hal hasil mendengar itu Si Amin auto full senyum mendengar iming-iming hal tersebut Nah malam harinya Si Amin pun curhat ke istrinya Kalau ia akan menjadi penyelamat bagi para warga Agar tak digeprek pohon Apalagi kebetulan di kampung sini Memang sering muncul angin tornado Akibat para warganya kebanyakan kena azab Namun istrinya bernama Tina pun menolak hal itu Sampai membuat Amin langsung kesal Ibu ini tulalit ya Nokia tulalit anjing Kesokan harinya Amin pun langsung otw TKP Mencari pohon-pohon yang siap ditebang Ini si bapak lebih cocok Main jadi tukang supir angkot Ketimbang jadi penebang pohon cuy Disana si Amin mencoba mengasut anaknya Agar bisa membegundalkan sama seperti dirinya Tapi setelah tahu rencana Amin akan menebang pohon tak bersalah Anaknya bernama Reja Arab Zootopia pun menolak untuk ikut Akibat takut nanti malam ketindihan dan mimpi Yang enggak-enggak Nah saat malam harinya Amin pun prepare Untuk menebang pohon yang udah ditandai tadi pagi Dengan kencingnya Tapi Tina yang tahu kalau suaminya akan dapet uang haram pun Auto ngedumel seperti para istri oknum tikus berdasi Yang tak mau memakan uang babi Emang ada? Ya enggak mungkin dong Kala itu Amin pun akhirnya sampai di TKP Dan mulai beroperasi dengan gergaji mesinnya Untuk menyunat sebuah pohon yang tak bersalah Hal hasil pagi harinya ia pun sudah mendapatkan banyak kayu untuk dijual Di luar nalar Nebang pohon segede itu sendirian Terus potongannya bisa kelar dalam semalam Tak berselang lama Datanglah si pemberi tutorial GB Dosa Yaitu konsumen yang membegundalkan ini Dimana setelah melihat hasil kerja dari Amin Ia pun begitu salut Karena semakin banyak Amin GB Dosa Semakin banyak juga ia bisa mencetak meja dan kursi Untuk diduduki di singgah sana Senayan City Hingga hasilnya penebangan itu bisa dinikmati oleh Amin Langsung sampai istrinya terbagongkan Melihat uang tunai begitu banyak di tangan Amin Hanya karena menebang satu pohon tak bersalah Buset dah Satu pohon segitu banyaknya dapat uang Pantesan aja banyak oknum penebang liar di Wakanda Cuahnya lebih tinggi dari UMR Jogja cuy Nah disisi lain ada para mama Facebook yang menggosipi Kalau di kampung mereka telah ada pohon gaib Karena saat pagi ada malam tiba-tiba menghilang dari lain Waktu sore pohonnya masih ada kok Eh pas paginya udah ngilang gitu aja Pokoknya kita harus hati-hati loh Ngapain hati-hati cuy Itu penebang pohon loh Bukan penggusur rumah warga Dan baru aja digosipi Datanglah si baru dak begundalnya Dengan senyuman full saldo dana Kalian ga bakalan tau Kalo pelaku penebang liar itu aku Tapi Tuhan tau bang Dimana akibat yakin udah ga ada yang tau Kini makin banyak lagi si Amin memproduksi kayu Untuk konsumen begundalnya ini Yang tiap datang minta tip bagi hasil Dari penjualan ide miliknya Tapi bisa diberikan uang 200 ribuan doang Aduh Cukup pake bliskin Starlake doang itu mah Tentunya si Minon ini langsung tak terima Dan mengancam akan melaporkan Amin ke polisi Sehingga mu tak mau Amin harus memberikan suntikan dana Untuk menambal cangkem Minion ini Otak saya dipake berpikir Untuk ide penebangan pohon pembuatan warga ini Ide apaan nanying Cuman nebang pohon liar doang ide Kemudian malam harinya Amin pun kembali akan melakukan penebangan Dengan outfit ranger kuning miliknya Dan meski udah dinasihati oleh anaknya Karena takut nanti ketempelan Dan pulang-pulang menyanyikan lagu kita bikin romantis Sampai lupa buat ngising Akibat saking dekatnya Min dengan makhluk astral Supra Bapak kau Tapi si Min bukannya takut Yang ada ia malah bodo amat Dan malah ingin solo ke hutan Tanpa bantuan anaknya Apa yang ada di perut kamu ini Semua itu adalah hasil kerja keras Bapak Hmm Iya juga sih Kan Bapak yang ngajakin emak bikin gempa lokalan Beruntung si Anak tetap mau ikut Karena diiming-imingi ajian sakti Samsudin Yang tak akan ketempelan makhluk apapun Kecuali pajak Tapi setelah tahu lokasi penebangannya Berada di tengah hutan Beuh Si Anak pun auto ketar ketir Disini kan ada Bukan gitu pak Tapi ini hutan terlarang pak Anjas Hutan terlarang Lu mau nebang pohon apa Ujian cunin Nah singkat cerita Saat pagi tiba Akhirnya mereka pun sudah berhasil Menyikat abis sebuah pohon Seriusan batang pohon asli Buset Kuat bener anaknya batang segede itu Diangkat sendirian Dan untungnya kegiatan mereka Tak diketahui oleh warga Meskipun ada dua pasangan Yang hendak mempelangikan Di tengah hutan Lagian ngapain bang Tengah hutan pagi-pagi Berduaan jalan bareng Kala itu saat sampai di rumah Amin pun kembali di uji imannya Dengan dua minion yang meminta sumbangan Tapi bukan sumbangan yang diberikan Melainkan cangkem Amin Yang ingin gua bikin sumbing Megang uang segepok loh Kasih seratus doang loh Kagak meninggal loh Dan yang lebih anehnya disini Saat istrinya dateng Rupanya Tini telah memberikan sumbangan Kedua minion tadi Kalau udah ngasih Kenapa minta lagi cuy Ke rumah Amin Kemudian selesai menghitung uang Kini Amin lagi-lagi melakukan penebangan Sampai hari berganti warna Dan saat melewati para minion disana Yang sibuk menggali tanah Yang mungkin buat kuburan mereka sendiri Atau gimana Mereka pun akhirnya memiliki pikiran negatif Kalau kemungkinan Amin selama ini Bekerja sebagai atlet penebang liar Bertahun-tahun tinggal bareng Baru sadar Nah karena saking seringnya Amin menebang pohon Kini penunggunya pun marah Dan memberikan kode Anjas pohon palsu Hingga membuat Amin langsung lari Ketar-ketir Gua kira suhu Eh ternyata Suhu ruangan Setelah kejadian tersebut Kini Amin pun kepikiran membeli mobil Tapi bukannya meng-checkout Melalui keranjang kuning Atau aplikasi Orin Melainkan Amin harus pergi ke kota dulu Buat bisa beli mobil Seriusan ini di kampung mereka Kagak ada dealer mobil bekas? Di sisi lain ada perkumpulan para minion Yang mengeluh Akibat kampungnya kena banjir Namun bukannya intropeksi diri Lihat saluran pembuangan air Di sana ada yang mampet Atau kagak Aduh Jangan-jangan banjir ini Ada hubungannya dengan dia God lunoh Mampet Masa ia nebang pohon Baru tiga biji doang Langsung bikin Kampung banjir Karena tutur dari Cangkem salah satu minion Mereka pun semua Akhirnya terasut Dan besoknya langsung Cus otw rumah Amin Dimana tanpa mengatakan Rabbit in fashion Para warga pun menuntut Ke Amin Yang baru pulang Habis beli mobil pickup turbo Untuk mengganti kerugian Para warga Yang udah kena banjir Banjir malah nyalahin Amin Emang cocok sih Gak 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 Canda Hal hasil dengan gampangnya Amin berkata Kenapa kagak nuntut Pemerintah Seperti biasanya Ya intinya Apapun musibah Pemerintah yang salah Begitulah kata Amin Seperti di Wakanda Cui Ya Bencana alam Nyalahin pemerintah Kagak dapet info locker Nyalahin pemerintah Hingga akhirnya Para otak minion ini Bisa kembali Kesetelan pabrik Dan akan berdemo Meminta ganti rugi Akibat Amin mengancam Jika berani berdemo Di depan rumahnya Maka Amin akan Menyewa jasa Tukang pukul Untuk menggedik mereka Satu persatu Pokoknya Lu kalo di demo Harus lebih galak cuy Pendemo otokalem Melihat suaminya Begitu membege-gestekan Tentunya Tini Tak cuman diem Apalagi ia mulai kepikiran Gimana nanti suaminya Wasted Karena kebanyakan nebang pohon Jadi takut matinya Karena kegeprek pohon Hal hasil anaknya pun Menasihati maknya Untuk menyuruh bapaknya Kembali ke jalan Kebenaran Sebelum anaknya Tak bisa merayakan Hari bapak sedunia Tapi meskipun begitu Si Begunal ini Sangat susah dikasih tau Ya mungkin Kepalanya kurang ditempeleng Pake beton Biar kembali Keselilan pabrik Sebab bisa-bisanya Si Amin berpikir Kalo banjir Tak ada hubungannya Dengan penebangan pohon Ya Emang sih banjir Lebih penyebabnya Sampah-sampah masyarakat Tapi Kalo resepan air lu Tebang semua ya Banjir juga lah Nying Kemudian malam harinya Amin pun kembali Dinasehati Agar tak menebang pohon Di hutan lindung Apalagi cuaca lagi Tidak bersahabat Jadi takutnya Terkena hujan Parah Hutan lindung Mau dibabat Namun Si Amin tetap Tak mendengarkan istrinya Karena Ia memiliki persepsi Ini Bukan banjir Bukan banjir Tsunami Apalagi adegan ini Cuy Orang mana Yang tau ada longsor Terus nyamperin Tetangga Buat ngasih tau Nyamperin Ke rumahnya lagi Kalo teriak mah Masih mending Setelah kejadian ini Para warga pun Mulai berkumpul Dengan ketua skuad Yaitu Bapak Kepala Desa Oh tentu tidak Yang mereka tau Cuman demo Kagak jelas Kita harus cari penyebabnya Yang menyebabkan Panjirah longsor Kita harus ke hutan Bapaknya lah ke hutan Udah tau Abis ada longsor Mereka malah ke hutan Buat nyari tau penyebabnya Kalian pernah denger Longsor Susulan gak sih Mendengar itu Pak Kade Sanya bisa nganggu-nganggu Padahal dalam hati bilang Gini amat Punya warga Malah pengen Nyusain Mbak Sarnas Tapi sebelum ke hutan Mereka pun membagi tugas Ada yang berjaga Di rumah Amin Karena merasa Amin Mencurigakan Hal hasil Amin pun Auto panik Sebab kini Dia tak bisa pergi ke hutan Takut ketahuan Oleh para warga Mamam Kesokan akhirnya Para mamak Tukang gibah pun Mengungkapkan Buat nangkep Basah perbuatannya Pak Amin Dimana bukannya Menggosipi di grup WA Mamak kampung Agar tak ketahuan Ya tinggal Ki tini aja Dari grup Mereka pun malah Ngebacot dengan suara Teriak-teriak yang Berujung tini Mendengar pergiban tersebut Dan langsung Memberitahu suaminya Agar segera tobat Sebelum sebuah bogeman Rame-rame Melayang ke cangkem Amin Disana anaknya Mendengar bapaknya Begitu membegundalkan Sampai ingin memberikan Sentuhan ramah lingkungan Ke emaknya Ia pun langsung keluar Dan mendorong bapaknya Hingga si Amin Akhirnya menyatakan Perang dengan Reza Dengan cara mengakiknya Dari kartu keluarga Pergi dari rumah ini Niat jadi pahlawan Malah jadi anak buangan Hari itu juga Si Reza pun berkemas Dan loko dari rumah Yang penuhakan duit haram itu Tanpa mengucapkan pamit Bahkan disana Reza Sebelum pergi Diberikan roastingan Oleh bapaknya Yang kemungkinan Benar 100% real Ujang itu Kalau uangnya habis Ntar juga pulang sendiri Anak mageran Sosok broken home Ujung-ujungnya pulang Akibat Reza pergi Maknya pun tak kuasa Menahan air mata Kembalikanlah ujang Ya Allah Buset deh bu Reza minggat dari rumah bu Bukan disembunyiin Di demit Hal hasil Karena udah tak sanggup Hidup tanpa Reza Arab Zootopia Kini Tini pun mencarinya Dengan berkeliling kampung Bertanya-tanya Ke para minion pengangguran Di sana Meskipun hasilnya nihil Seperti otak kalian Ketika menjawab Soal matematika Ujang Lagian Nyari anak Di sekitaran rumah warga Bumi luas bu Apa jangan-jangan Mapnya belum diunlock Semua ya Di sisi lain Amin pun mengeluarkan Hasil penebangannya Yang akan ia kirim Ke kota untuk dijual Karena jumlahnya Sudah begitu banyak Terlihat dari cara Amin menghitungnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Lima 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 Itu dia Ini Amin Tekan Hombok kah Kemudian di rumah Amin Para warga pun mulai melakukan Gerbek rumah Amin Cek Tapi istrinya yang lagi tidur Ia pun tak sadar Kalau suaminya tak ada Di sampingnya Pantesan aja Kagak ada kehangatan Yang memeluknya Asik Alhasil terpaksa Tini menyambut emosi Para warga Yang emosinya udah Kesurupan QB Ekor 100 Sampai-sampai Melakukan gerbek rumah Amin Tanpa izin ke istrinya Yang padahal udah dibilangin Kalau Amin Sedang berada Di tengah hutan Kekeh bener dibilangin Nah karena Amin Gak ada di rumah Kini mereka pun OTW ke hutan Dimana saat Amin Lagi ngangkut kayu Kedalam pickup turbonya Para minion pun Sedang menyusun strategi Agar bisa menemukan Keberadaan Amin Kalau Pak Amin Ditemukan Kita jangan berbuat Gagabah Tapi sebelum masuk hutan Kita berdua Sumpah Ini mereka Kenapa kagak nungguin Di depan rumah Amin Aja sih Malam-malam Ketengah hutan Anjing Hutan seluas itu Nyari manusia satu Mana ketemu Baru aja berpencar Para warga pun Udah kena mental Karena ada suara Lolongan ganteng-ganteng Serigala Dan juga nyanyian Merdurari Mbak Kunti Ini daerah mana Ada lolongan Serigalanya Selain itu Di tim Ari Ginting Bisa-bisanya Mereka pada Manggil Pak Amin Pak Amin Padahal niat Nyiduk Dan untungnya Terdengarlah suara Amin Yang minta tolong Yang ketika diikuti Sumber suaranya Terlihatlah Amin Yang sudah tersetubuhi Oleh pohon Setinggi Rudal Titan Lama amat si Butini Gue yakin Itu kagak ada Di dalam naskah Improvisasi Minion Emang keren Nah saat ini keluar Ia pun sudah melihat Suaminya mengeluarkan Sebuah efek Mematikan Anjas Tangannya berubah Seketika tanpa Bim Salabim Disana tiba-tiba Sinyal pun hilang Karena kebetulan Kampung sana Belum terjangkau Oleh Indigo Apalagi Starling Lalu tak berselang lama Datanglah anaknya Yang kemungkinan Uangnya udah habis Tapi balik-balik Malah liat Bapak mau wastet Hal hasil Tanpa mengatakan Dimana si Amin Menaruh uang Amin pun tiba-tiba Wasted secara Mendadak Itu perasaan Perutnya Gerak loh Coba gelitikin dah Singkat cerita Saat Amin akan Dimandikan Malah cosplay jarjit Kala itu si Amin pun Tiba-tiba cosplay jarjit Dimana kulitnya Berubah jadi kulit pohon Tapi mereka tetap Harus memandikannya Meskipun sedikit Mengiuhkan Karena melihat rudal Amin Berubah jadi Ranting pohon Nah singkat waktu Saat Amin udah dimandikan Kini mereka pun OTW pemakaman Melalui rute Yang agak Meninja wariorkan Karena Buset dah Jembatan kurang gizi gitu Menopang banyak warga Beruntung mereka pun Berhasil melewati Rintangan pertama Dengan selamat Tanpa latah Membuang keranda Ke sungai Namun Beraja gue bilang Kagak latah Buang keranda Kini mereka benar-benar Melawan kata-kata gue Dengan tiba-tiba Latah mengguling-gulingkan Keranda Amin Kedalam jurang Hingga kini Mereka pun Kesusahan Mengangkat kerandanya Akibat tergeprek Sebuah pohon Anjas Pohon palsu Setelah berhasil Diambil Dan sampai di pemakaman Tahu-taunya Liang Lahat Amin Belum selesai Akibat builder Penggali makamnya Adalah Bobon Sentosa Waktu ngakos Di pati Pati Terima lagi Liang Lahat Udah belum jadi Saat digali Muncullah Sebuah bencana Mematikan Dimana sebuah Tombak Moskov Mengstun keranda Amin Membuatnya Susah Diangkat Buset dah Pohon segede itu Mereka bisa Ngangkat loh Diluar kendali QB cuy Nah setelah Berhasil diangkat Kini Amin pun Akhirnya bisa Dimakamkan Dan mereka pun Pulang dengan Tenang Sedangkan Makam Amin Tentunya Kagak tenang Karena digivuikan Sebuah efek Mematikan Oleh Sang Editor Anjas Kena jurus Mokuton Oke pesan Immortality nya Disini Stop Mengunduli Hutan Blok Terima kasih